Intro Waduh, ya kita disini Disinilah pusat sebenernya sejarah Kalau kita ingin berbicara tentang Bung Karno Tentang sejarah, ini salah satu fobi Nah ini kan yang saya bacirasi Kemudian terkait dengan senator WK Bahwa sangat kental sekali Tentang menyampaikan nilai-nilai kebangsaan Dari kekhawatiran-kekhawatiran Dengan nilai-nilai kebangsaan Yang mungkin mulai ditinggalkan atau apa Tapi pandangan dari senator Bagaimana sebetulnya nilai-nilai kebangsaan ini sih? Jadi saya adalah seorang nasionalis Merah putih Anak ideologi Bung Karno Dan saya pecinta dan gandrung Akan ajaran-ajaran Pancasila Dan sudah mungkin dari amanat leluhur Semenjak zaman almarhum orang tua saya Dan melihat bahwa Ya ayah anda itu kan pahlawan Bagi setiap putranya kan begitu Ya bagaimana dulu berjuang Pada saat era Bung Karno Era Orde Baru Kemudian di era reformasi ini Jadi sebenarnya kita memiliki tantangan yang sama Kita lihat lah Bung Karno dulu ketika mendirikan bangsa ini Gejala-gejala masalahnya hampir sama Misalkan ada pemberontakan dari Radikal Ada organisasi-organisasi yang ingin mengganti Pancasila Misalkan seperti DITI Jadi buat saya Ini kayaknya nih bangsa ini punya PR yang sama Cuman aktornya berbeda gitu Sama sekarang seperti misalkan Bapak Jokowi Yang dimana waktu itu kan Di dua pemilu itu Saya menjadi ketua tim pemenangan Pak Jokowi di Front Marhain Untuk Bali Kenapa saya bisa dukung Jokowi Begitu all out Kenapa saya sebagai anggota DPD selalu Terbuka mendukung Bapak Presiden Karena saya melihat bahwa Oh ada spirit dan ruh yang sama Dan semuanya memuara kepada Ajaran-ajaran Bung Karno Contoh kecil saja Yang perlu kita selamatkan sekarangnya adalah Keindonesiaan kita Keindonesiaan kita Jadi jangan sampai nilai-nilai yang sudah Kita Sudah dibuat oleh founding father Dan jauh mungkin pada saat zaman Majapahit Pada saat zaman Sriwijaya Dengan Sumpah Palapa, Amukti, Nusantara Itu mulai tergerus sekarang Contohnya kita lihat sekarang ada disintegrasi bangsa Kita melihat ada daerah-daerah yang memang konfliknya tidak berkesudahan Kemudian yang kedua Kita juga melihat Temanya sama Kalau dulu mungkin Bung Karno menghadapi DITI Sekarang Pak Jokowi menghadapi yang namanya HTI dan FPI Jadi ada pengulangan sejarah seperti Deja Vu Nah disinilah perlu aktor Aktor di daerah yang bisa menguatkan Dan mungkin bagi sebagian orang Oh dari saya ingin menyuarakan sesuatu dari Bali Mungkin secara lebih kecil Mungkin mewakili umat Hindu Indonesia Biar ada loh seorang putra Bali itu yang memang berbicara tentang nasionalisme ini secara kencang Mungkin kalau sudah di pihak dari minoritas yang lain mungkin ada Pak Aho misalkan ya Kalau misalkan di Bali ada AWK Jadi saya all out dulu ya Mungkin satu-satunya wakil rakyat yang bicara tentang bagaimana melawan radikalisme terutama di Bali Jadi ini ya cuma saya dan kita ambil risiko baik semua Baik jadi ada kegusaran terkait dengan nilai-nilai kebangsaan ini Kalau tidak disuarakan lagi ada negeri ini akan lupa atau bagaimana? Benar ada kegusaran, kekhawatiran Kenapa? Anak muda sekarang Generasi-generasi yang dianggap milenial ya Itu sekarang banyak yang kurang memahami tentang sejarah Contoh saja bagaimana kami di Soekarno Center ini Sekarang ingin membranding kembali ajaran-ajaran Bung Karno Marhanisme Marhanisme ini adalah penjelasan Pancasila Nah kemarin saja misalkan ada lembaga-lembaga kredibel yang sudah mensurvey Bahwa sebagian dan angkanya cukup tinggi walaupun bukan mayoritas Anak-anak muda ini setuju loh dengan bentuk sistem negara kilafah Ini kan berbahaya sekali Oke Dan kita lihat sekarang dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia Seperti ya baru-baru ini terjadi misalkan ada seorang anak yang dikeluarkan Hanya gara-gara berpendapat tentang Palestina Kemudian yang seperti kemarin ada siswi minoritas yang mungkin dipaksa memakai pakaian tertentu Misalkan di Sumatera Ini kan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena keindonesiaan ini sudah mulai luntur Sudah muncul otonom-otonomin daerah yang kebablasan Nah maka dari itu kekhawatiran saya sekarang juga Bahwa kita punya tokoh-tokoh nasionalis ini kan sudah sepuh Misalkan Putra Putri Bung Karno, Ibu Megawati misalkan Sebagai apa namanya untuk di badan pembina ideologi Pancasila Ada Bapak Trisu Trisno Ada juga misalkan tokoh-tokoh sepuh itu yang Yang kita tahu bahwa ini harus ada segera pengkaderan Nah jadi tugas kami itu adalah Ayo dong anak-anak muda terutama di gelar saya Untuk bisa bukan menggantikan tetapi untuk melanjutkan tongkat estafet Estafet dari bagaimana Indonesia merah putih Empat pilar dan empat kondisi itu bertahan Itu saja tujuannya Jadi ini PR betul ya Ini PR betul ya Bahwa ya yang apa ya Boleh dikatakan Mempengaruhi anak-anak muda ini Karena mungkin pengaruh medis Supaya ya itu tadi Karena yang senior Yang sepuh-sepuh mungkin sudah berhitung dengan waktu Sementara yang muda-muda ini Pengaruhnya sangat luar biasa Akhirnya ditakutkan Nilai-nilai kebangsaan itu tidak tersentuh Ini kan beberapa kasus sudah banyak gitu ya Contohnya saja misalkan Di lembaga politik ya Sekarang ini ada kurang lebih DPR sama DPD ini kurang lebih ada 700 anggota Yang mewakili hampir 270 juta orang Indonesia Seandainya kita misalkan tidak kerja keras Agar ideologi ini tetap bertahan Mungkin 10-20 tahun yang akan datang Mungkin yang menguasai parlemen itu Mungkin orang-orang yang tidak ada suatu dedikasi Untuk Indonesia merah putih Misalkan nih burung Garuda itu akan diganti Misalkan sistem negara kita diganti Semuanya itu memungkinkan di gedung parlemen Oke Nah jadi ya kalau anggap misalkan kita punya 700 anggota dewan Hanya perlu 351 Untuk ke sepalu Kalau mereka sepakat bisa berubah Misalkan ganti bineka tunggal ika Misalkan negara dari negara NKRI Kita akan ganti misalkan menjadi negara agama Bisa Nah itulah konsekuensi dari demokrasi Karena Indonesia kan bukan negara kerajaan Kita bukan monarki absolut seperti daerah lain Jadi ketika misalkan diinginkan suatu perubahan Dan Pancasila undang-undang dasar Apa itu undang-undang dasar 45 ini sudah sempat diamandemen 4 kali Kalau ini tidak dijaga Dan butuh anak-anak muda yang ideologinya tajam Ini tidak akan bisa Makanya ini kita berpacu dengan waktu Di satu sisi komponen saya Apakah itu sayap kiri, sayap kanan, ultra kanan, radikal Ini selalu menggerogoti Di satu sisi ini orang nasionalis ini harus benar-benar maju berjuang Maka dari itu pemikiran-pemikirannya perlu dilembagakan Maka dari itu saya mendirikan The Soekarno Center Kita dirikan 8 museum Bung Karno Kita dirikan Marhainisme Institute Tujuannya mengkader Jadi saya khawatir dengan ramalan banyak tokoh-tokoh akademisi dunia Yang memperkirakan Indonesia ini kalau tidak di maintenance dengan baik Maka akan bubar seperti Sriwijaya dan Majapahit Dan kita punya pengalaman bubar Pernah Di dalam DNA orang Indonesia Dulu dua leluhur kita memiliki Sriwijaya dan Majapahit bubar Saya tidak ingin Indonesia bubar Kita harus fight sampai kapan bujuknya Itu cita-cita somansionalis Baik Tapi kalau sekarang ini kondisi di Dewan sendiri atau di yang 700 itu masih kuat Kalau kita lihat dari peta koalisi, partai Peta koalisi misalkan siapa yang mendukung Bapak Presiden kuat Dan kita masih bisa tenang lah Karena selama ini kan tugas sebagai parley atau sebagai seorang anggota Dewan Tidak terlalu banyak diganggu dengan isu-isu Nah justru kita bisa counter Di DPD pun mungkin karena periode sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh daerah yang memang mumpuni Yang mungkin dulunya bekas pejabat yang juga sudah dan rata-rata alumni lemhanas Saya dengan kondisi sekarang kita masih happy Tapi kita tidak tahu loh pasca 2024 Nah yang pastinya ini harus terus dipupuk supaya tetap tumbuh-tumbuh orang-orang yang punya kebangsaan nasional untuk negara kesatuan Republik Indonesia Ini tetap lengkap Tujuannya utuh Nah senator nanti saya akan bicara tentang Bali Kayaknya kita geser ke sana lebih enak sambil lihat-lihat Indah sekali tempatnya Ini kalau ini koridor internasional ini banyak foto-foto